Kemarin PKB berada di paslon yang bersaing sama kubu saya. Persaingannya menegangkan juga. Tapi ya itulah, saya tidak tahu ilmunya Gusimin apa. Walaupun persaingannya ketat, tapi kita tetap senyum. Nah inilah menurut saya yang diharapkan rakyat. Ini yang dituntut rakyat. Pemimpin-pemimpinnya harus adu bagasan, harus bersaing dan keras. Tapi di ujungnya sudah pertandingan selesai dan saya anggap sudah selesai dan memang sudah selesai. Sekarang kita harus melihat ke depan bekerja untuk rakyat. Sekarang tahapnya kerjasama untuk rakyat. Dan saya sangat besar hati, saya sangat terima kasih. Saya diundang ke sini dan saya menerima tadi penyampaian, Pernyataan bahwa PKB ingin terus bekerjasama dengan Gerindra, dengan Prabowo Subianto untuk mengabdi demi kepentingan rakyat kita semuanya. Saya kira itu inti dari pertemuan siang hari ini. Kita ingin bekerjasama untuk sebesar-besarnya kebaikan dan kepentingan rakyat kita. Negara kita mempunyai potensi yang luar biasa. Ini masalah adalah masalah management, masalah perbaikan, masalah melengkapi yang kurang lengkap, memperbaiki yang belum baik, kerjasama yang erat. Kita insya Allah akan mencapai cita-cita kita, menghilangkan kemiskinan, menghilangkan kelaparan, membawa kemakmuran, kejahteraan kepada rakyat kita. Menghilangkan korupsi dari badan kita. Saya kira itu dari saya, terima kasih. Terima kasih, selamat melaksanakan tugas masing-masing. Kita menyongsong hari depan yang lebih baik. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.